Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak-Ibu semua. Tepat jam 1 kita akan memulai diskusi paralel dari acara kegiatan Seminar Nasional Fisika 2020 ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Masalah aturan waktu dalam penyampaian paper Bapak-Ibu yang diajukan sebagai makalah. Yang pertama masalah time limitnya untuk invited speaker diberi waktu 15 menit dengan 10 menit presentasi dan 5 menitnya dijawab. Lalu untuk pesertanya sendiri, 5 menit presentasi dan 2 menit tanya jawab. Lalu sebelum kita mulai paparan, ada beberapa catatan yang diberikan panitia untuk para peserta yang belum mengisi biodata tentang sertifikat. Nanti akan kami kirimkan link untuk pengisian data yang belum atau yang akan direvisi untuk sertifikat. Lalu setiap presenter atau pemakalah dipersilakan mengisi Google Forms yang akan saya kirim melalui chat kepada seluruh peserta. Presenter mohon mengisi link tersebut sebagai bukti kehadiran. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak-Ibu. Kalau tidak ada saya akan mulai. Untuk peserta yang tidak presenter sebaiknya di-mute suaranya, audionya. Yang di-unmute hanya invited speaker. Saudara Nazla Inayah dari Institut Teknologi Bandung. Pada diskusi paralel ini akan menjadi invited speaker di ruang satu. Saudara Nazla Inayah dari Institut Teknologi Bandung. Saya persilakan panelis berikutnya, yaitu Bapak Ahalim dari jurusan Pendidikan Fisika FQ Universitas Syahkuala. Apakah sudah hadir di ruang daring ini? Bapak Ahalim. Tidak ada juga? Oke, untuk yang ketiga Saudari Sintia Pinati Sari dari UHAMKA. Ibu, maju pertama paparan. Tidak apa-apa ya, Bu ya? Ini yang dua orang sebelumnya belum hadir? Kami berikan waktu lima menit untuk paparan dan dua menitnya untuk diskusi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin menanyakan atau bertanya tentang isi paparan Ibu Sintia, mohon diajukan melalui menu chatnya yang ada di layar Zoom-nya. Jadi bisa kebaca oleh Panitia dan Ibu Sintia. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu, mohon maaf mau bertanya. Ini nanti kalau misalnya puturnya sudah habis, langsung... Langsung dikat. Iya, saya dikat. Karena terkait dengan paparan yang selanjutnya. Baik. Udah bisa dimulai nih, Bu? Iya. Ibu, ini mohon maaf, ini saya mau nge-share screen-nya gitu, gak bisa, Bu. Oke, saya sudah buka. Sudah bisa, Ibu. Sudah bisa, Ibu. Iya. Ibu, ini saya sudah buka. Ibu, ini saya sudah buka. Ibu, ini saya sudah buka. Halo, Ibu, ini sudah ketampil ya, Bu? Ibu, langsung saya mulai ya, Bu? Iya, Ibu, silahkan, Ibu. Kami sudah menunggu, ya. Oh, ya. Saya waktu, ya, 5 menit paparan, 2 menitnya, diskusi tanya-tanya, Bu. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya, saya, Sintia Penetisari. Saya, Sintia Penetisari, dari program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah, Prof. Saya, Sintia Penetisari, dari program studi pendidikan fisika, di sini saya akan menjelaskan hotline presentasi. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada merupakan pendidikan, itu pendahuluan. Yang baik harus mau memfasilitasi orang-orang yang menempuh dunia pendidikan secara maksimal, sehingga dapat berkontribusi dengan baik untuk perkembangan dunia pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang dapat memenuhi itu adalah sarana dan prasarana. Salah satu sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, yaitu laboratorium. Di sini, kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya melihat, belum menggunakan bagaimana fungsinya. Nah, disini saya mengambil kajian teori laboratorium. Menurut uang muliawan, laboratorium adalah belajar melalui metode praktikum yang dapat diinteraksi dengan belajar yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari jadi suatu laboratorium sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu serta sistem belajaran. Selanjutnya, ada kajian teori hasil belajar siswa. Menurut Ahmad Susanto, hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Di sini saya melakukan penelitian ini waktu dan tempat. Waktunya saya sudah lakukan sejak bulan Februari. Dan tempat yang saya jadikan tempat penelitian itu ada tiga sekolah SMA di Jakarta Timur. Pertama, ada SMA Negeri Sembilan Jakarta. Kedua, SMA Madero 3 Jakarta. Dan yang terakhir, SMA KSR 2 Jakarta. Selanjutnya, ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang itu, yaitu tahap penelitiannya, pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Selanjutnya, hasilnya pembahasan. Yang pertama, saya di sini tertera diagram pertama, yaitu tentang hasil analisis kebetulan mengenai ketersediaan laboratorium fisika. Di sini saya memberi questionnaire kepada siswa-siswa agar mengisi sesuai pertanyaan yang sudah saya beri. Yang pertama itu terkait apakah di sekolah terdapat laboratorium fisika. Yang responden menjawab 100% iya. Lalu, diagram yang kedua, terkait pertanyaan, apakah fisika yang tersedia di sekolah sudah digunakan untuk kegiatan praktikum. Peserta didik menjawab 100% iya. Lalu, selanjutnya, diagram ketiga, yaitu terkait pertanyaan, sudahkah dalam kegiatan praktikum dibentuk kelompok-kelompok. Di sini, responden menjawab 78,6% selalu, 16,1% menjawab sering. Selanjutnya, diagram empat, hasil analisis kebutuhan mengenai antusias peserta didik dalam mengikuti praktikum fisika. Di sini, 58,9% menjawab selalu, 32,1% menjawab sering, dan 8,9% menjawab kadang-kadang. Selanjutnya, terkait kebutuhan mengenai guru memimbing peserta didik dalam kegiatan praktikum. Di sini, sudah terlihat bahwa 100% siswa menjawab iya. Dalam arti, guru sudah memimbing peserta didik dalam kegiatan praktikum. Selanjutnya, diagram yang ke-6 itu, ada hasil analisis kebutuhan mengenai guru memimbing peserta didik dalam kegiatan praktikum. Di sini, 91,1% peserta didik menjawab selalu. Yaitu berarti, diagram ke-7, hasil analisis kebutuhan mengenai peralatan di dalam laboratorium. Di sini, 91,1% peserta didik sudah menjawab selalu terkait ketersediaan alat-alat di laboratorium. Selainnya, yang menjawab, 8,9% menjawab sering. Lalu, yang diagram ke-8, terkait pertanyaan, apakah bahan-bahan untuk praktikum tersedia saat ingin mengaksanakan praktikum fisika? 71,4% menjawab selalu, 17,9% menjawab sering, dan 10,7% menjawab kadang-kadang. Di diagram ke-9, terkait pertanyaan, setelah praktikum fisika, apakah diadakan diskusi oleh guru bidang studi? 71,4% menjawab selalu, dan 26,8% menjawab sering. Yang berarti, guru sudah cukup sering melakukan diskusi setelah melakukan praktikum. Dan yang terakhir ini, ada diagram nomor 10. Di sini, yang diagram terakhir ini, sebenarnya bisa dihubung poin utamanya, karena terkait pertanyaan, apakah peserta didik merasa lebih memahami materi fisika setelah dilaksanakan praktikum? Di sini, peserta didik menjawab 76,8% menjawab iya, dan 23,2% menjawab mungkin. Berarti, bisa disimpulkan bahwa dengan adanya laboratorium, peserta didik bisa lebih memahami materi fisika, dan bisa membuktikan teori-teori yang sudah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Kesimpulannya, dari hasil analisis kebutuhan yang sudah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peserta didik juga membutuhkan kegiatan selain pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium. Dengan melaksanakan praktikum di laboratorium, peserta didik dapat menerapkan teori yang sudah didapatkan di kelas, dan berlatih mengembangkan keterampilan. Dengan dilaksanakan praktikum di laboratorium, peserta didik lebih memahami materi fisika yang sudah diajarkan, dengan dibantu oleh guru bidang studi. Ibu masih ada ya waktunya? Masih ada satu menit lagi, Ibu. Iya, di sini saya mau menjelaskan di artikel saya ini, sebenarnya judulnya-judulnya itu dari judul skripsi saya, cuma karena saya belum selesai melaksanakan skripsi, jadi saya ini melakukan hasil studi pendahuluan terlebih dahulu, nah baru ini dijadikan oleh artikel ini. Jadi ini tuh bukan hasil akhir dari penelitian ini. Oke, peserta lain mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk paper dari Ibu Sintia. Ibu Sintia, kalau nggak ada pertanyaan saya tanya. Ini target ini ikut SNF hanya ke proseding atau ke jurnal AIP ya, Ibu? Proseding, Ibu. Oh, kalau proseding, oke. Perusahaan ini, Ibu, ini saran saja dari kami, ini kan masih data studi pendahuluan ya? Iya. Belum pengambilan data, mungkin bisa diberikan data perkiraan sesuai dari hipotesis dari penelitian Ibu, kira-kira bayangan yang diharapkan hasilnya itu seperti apa. Itu aja. Nggak gini, Ibu. Jadi di kampus saya itu sebelum sidang itu ada syarat, jadi pemakalah. Makanya ini belum sampai, apa namanya, penelitian hasil akhir gitu ya? Iya. Ini bukan bicara data hasil akhir. Penelitian sebenarnya. Tapi dari studi pendahuluan itu, setidaknya ada bayangan data statistik yang memang berdasarkan pas studi pendahuluan ya? Iya. Jadi bicaranya sampai di studi pendahuluan aja, nggak usah sampai ke pertanyaan penelitian, apa, hasil deskripsi Ibu Cynthia. Jadi kita menyesuaikan dengan waktu. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan dari panuris yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup ya, Ibu. Iya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lihat itu, Ibu Cynthia. Iya. Wah, selamat siang Prof. Mada. Prof. Mada sudah sehat ini. Iya, iya, iya. Alhamdulillah bisa melihat mukanya juga. Oke, peserta selanjutnya. Saudara Nazla Inaya, apa mas sudah hadir? Oh, berdua, iya. Hai, Pak Mada. Iya, iya. Sehat, Pak? Belum, belum. Saya masih kontrol. Oke. Santai dulu di rumah. Iya. Iya, saya ulang. Saudara Nazla Inaya, apakah sudah hadir? Ini di partisipannya sudah hadir? Dari institusi ITB. Oke. Belum ada nih, Ibu. Oke, kalau belum siap, Saudara Halim sudah hadir? Saudara Halim belum ada juga. Saudara Ahmad Farhan. Saudara Ahmad Farhan, nggak ada juga? Hmm, banyak yang nggak ada ini. Ibu Nurlayli. Ibu Nurlayli. Belum. Ibu Fitriah Herlina. Saya hadir, Ibu. Saya hadir, Ibu. Oke. Ibu. Presentasi siap, Ibu. Ya, siap, Ibu. Oke. Kampilannya sudah siap, nih. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Eh, Fitriah. Iya, Pak. Iya, iya. Sama-sama. Baik, saya share screen, ya, Bu, ya. Oke. Silahkan dimulai, Ibu. Lima menit dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sudah lama, sudah berhenti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama tim, yaitu Dr. Muhammad Syukri, SPD, MED, dan Dr. Andesuarno, MSI, akan mempresentasikan tentang kemampuan guru fisika SMA dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis STEM pada kurikulum 2013. Oke. Mohon maaf, agak nge-lag. Oke. Untuk... Oke, untuk letter belakangnya. Pertama, penerapan STEM di sini berjalan lurus dengan penerapan kurikulum 2013 pada saat ini. Karena penerapan STEM, mengimplementasikan pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, mampu berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Ini pendapat dari Mururna Wianto pada tahun 2017. Kemudian, fungsi STEM yang dapat meningkatkan kompetensi siswa juga memerlukan agen untuk menyalurkannya, yaitu adalah guru. Di mana kompetensi guru, kompetensi pedagogik, teknologi, dan pemahaman konten yang baik itu diperlukan sebagai agen untuk siswa dapat belajar menggunakan STEM. Nah, untuk yang poin berikutnya, kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis STEM di sini sangat memerlukan kemampuan yang tadi disebutkan. Nah, salah satu kompetensi yang diperlukan adalah kompetensi yang terangkum dalam teknologikal, pedagogikal, dan konten knowledge atau yang biasa disebut dengan TPEC. Nah, TPEC di sini adalah komponen atau kompetensi TPEC ini adalah komponen yang dibutuhkan oleh para guru untuk mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis STEM. Oke, sebab itu, jadi penelitian yang secara sistematis dapat mengidentifikasi kemampuan guru, di sini khususnya adalah kesulitan guru dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran fisika berbasis STEM, ini perlu diteliti supaya kita dapat mengetahui seberapa besar kesulitan guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis STEM. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif di mana metodenya menggunakan metode survei. Populasinya adalah guru fisika di SMA seprovinsi Aceh dan sampel yang digunakan adalah 133 guru fisika se-Aceh dan teknik samplingnya menggunakan teknik laser sampling. Instrumen penelitian yang digunakan di sini menggunakan angket yang mana angketnya ini berisikan instrumen yang mengukur enam indikator TPEC dari guru. Yang mana indikatornya itu ada TK, Technological Knowledge, PK, Pedagogical Knowledge, CK, Content Knowledge, TCK, Technological Content Knowledge, PCK, Pedagogical Content Knowledge, dan TPK, Technological Pedagogical Knowledge. Nah, untuk pengolahan datanya, di sini menggunakan analisis statistik deskriptif yang berupa persentase guru fisika yang mengalami kesulitan untuk setiap komponen kemampuan TPEC. Untuk hasil penelitiannya, di sini untuk enam indikator, indikator yang paling sulit ini dilihat, dapat dilihat pada komponen ketiga dan komponen kelima. Komponen ketiga di sini adalah komponen CK atau Content Knowledge dan komponen kelima ini adalah komponen PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Nah, kedua komponen ini adalah komponen yang dirasa paling sulit oleh guru-guru fisika SMA di Aceh. Oke, berikut adalah komponen CK. Ini adalah instrumen yang diberikan kepada guru-guru fisika di Aceh yang berisikan komponen-komponen CK. Ada sembilan butir pernyataan yang diisi oleh guru. komponen ini mewakili pernyataan kesulitan guru dari komponen Content Knowledge. Nah, dari setiap butirnya, dari sembilan butir ini, rata-rata guru mengalami kesulitan. Tapi di komponen, di indikator nomor lima, ya ini yang paling sulit. Res persentasenya 33,8 persen guru masih mengalami kesulitan untuk memenuhi komponen ini. Nah, butir CK5 yaitu memahami seluruh struktur dan arahan materi fisika menggunakan pendekatan STEM. Jadi di sini guru mengalami kesulitan dalam menggunakan pendekatan STEM dan mengembangkan pengetahuan fisikanya menggunakan pendekatan STEM. Ini hasil yang didapatkan. Nah, hal ini menurut kami perlu mendapat perhatian karena kurangnya penguasaan materi yang akan diajarkan oleh guru mempengaruhi kemampuan guru dalam menentukan cara untuk mengajarkan materi tersebut. Komponen yang sulit kedua adalah komponen PCK, Pedagogical Content Knowledge. Hasil persentase kesulitan yang dialami oleh guru untuk komponen ini terlihat pada poin ke-10 di mana dia mencapai 39,85 persen. Lalu PCK 9, poin 9, 38,35 persen dan diikuti oleh PCK 11, yaitu 34,59 persen. Ketiga butir ini menjelaskan bahwa guru di sini mengalami kesulitan untuk mengatasi kesalahpahaman yang dimiliki siswa tentang fisika. Lalu membantu siswa memahami konten fisika dan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dunia nyata berkait dengan pelajaran fisika. Jadi tiga komponen ini adalah yang paling sulit di alami guru fisika di Aceh untuk komponen PCK. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknologi ini sebenarnya sangat penting. yang dibutuhkan oleh guru fisika. Selain tiga komponen tadi, ada juga di poin ke-7, yaitu penggantian STEM dalam pengajaran yang komprehensif. Jadi guru di sini mengalami kesulitan untuk menjadikan pembelajaran itu menjadi suatu pembelajaran yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan keempat disiplin ilmu STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan math. Jadi guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan keempat ilmu itu menjadi pengetahuan yang... Hal ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan guru dalam mengambil konten materi, sehingga guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis STEM pada kegiatan belajar-mengajar. Sebenarnya, dari beberapa literatur yang sudah kami baca, di sini kedua komponen ini itu adalah komponen yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Jadi komponen CK dan komponen PCK ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena kedua komponen ini sangat mempengaruhi. Di mana apabila guru tidak memahami struktur materi yang akan diajarkan dengan maksimal, dengan baik, maka guru itu akan mengalami kesulitan dalam merangkai strategi dan pembelajaran. Nah, guru fisika di Aceh sendiri pada khususnya sudah mampu, gini pada umumnya guru fisika di Aceh sudah mampu mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis STEM. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan. Jadi, pada dua komponen tadi, komponen CK dan komponen PCK. Nah, sehingga dalam upaya guru dapat mengembangkan pembelajaran berbasis STEM secara maksimal, kedua komponen ini harus ditingkatkan agar guru memiliki kemampuan yang lebih maksimal lagi dalam mengembangkan pembelajaran berbasis STEM. Bu Fitri, satu mic lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kesimpulannya, di sini guru fisika di Provinsi Aceh secara umum sudah mampu mengembangkan pembelajaran berbasis STEM. Berikut juga perangkatnya. Namun, masih terdapat beberapa komponen yang menjadi kesulitan guru, yaitu CK dan PCK tadi. Jadi, di situ dibutuhkan penelitian sebagai garis, maksudnya gini, dalam, apa namanya, untuk mengetahui komponen yang menjadi kesulitan guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis STEM, hal ini dapat dijadikan panduan. Dua hal ini dapat dijadikan panduan dalam meningkatkan kemampuan guru untuk mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis STEM, agar terus membaik dan mendapat capaian yang maksimal. Jadi, pelitian. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah cukup, Bu. Sampai situ saja. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih untuk peserta lain. Mungkin ada pertanyaan untuk keaparan dari Ibu Fitri Anjeliana. Waktu dan tempat dipersilakan untuk yang bertanya. Ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Kalau nggak ada, mau saya lanjut? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya, Bapak-Ibu. Untuk peserta keaparan selanjutnya. Rudy Hariyadi, apakah sudah ada? Rudy Hariyadi. Para Azhahra Dinata. Pakat. Ya. Oke, Ibu. Siap keaparan, Ibu. Oke. Ibu Para Azhahra Dinata dari Institut Teknologi Bandung. Ya. Ya, silakan waktu dan tempat, 5 menit ke depan. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Di sini saya akan menyampaikan penelitian mengenai pembelajaran proyek model pembangkit listrik, tenaga, biomas, matahari, air, dan angin untuk meningkatkan literasi energi siswa. Sebelumnya perkenalkan, namun saya Farhra Zahra Dinata dari Institut Teknologi Bandung, mahasiswa S1 Teknik Sika. Latar belakangnya ada empat. Yang pertama, sumber energi alternatif. Energi memainkan peran penting dalam semua aspek kehidupan. Saat ini, roda kehidupan kan berjalan menggunakan sumber energi fosil kebanyakan. Negara-negara dunia menghadapi krisis energi ketika pasokan sumber energi fosil habis telah menjadi perhatian di dunia. Dalam menghadapi masalah ini, setiap negara bersaing untuk menghasilkan inovasi energi dengan mengolafatkan sumber lain sebagai alternatif. Sifat yang merusak juga merupakan salah satu perhatian dalam industri energi. Jadi, baru-baru ini ada banyak sumber energi alternatif yang sedang dikembangkan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Di masa depan, green energy dan blue energy mungkin akan menggantikan dominasi energi fosil yang selain akan habis, eksplorasi dan penggunaannya berdampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua, revolusi industri 4.0. Di era industri 4.0 dan society 5.0, menuntut pelulusannya untuk memiliki kecakapan dalam karakter kualiti, literasi, dan kompetensi. Yang ketiga, kemampuan literasi energi siswa. Literasi energi adalah istilah yang mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen dan pengguna energi yang mencakup aspek efektif dan berlaku. Literasi siswa sekolah menengah pada umumnya sangat rendah. Diperkuat oleh beberapa penelitian dengan hasil tes awal literasi energi pada aspek pengetahuan, menunjukkan rata-rata energi siswa berada di kategori rendah dengan skornya cuma 40,4. Yang terakhir adalah pendekatan belajaran bersih proyek cenderung sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang literasi energi. Terus, di dalam penelitian ini, rumpusan masalahnya adalah apakah pembelajaran proyek modem pembangkit listrik ini dapat meningkatkan literasi energi siswa. Penelitian ini dilakukan dalam bertanggung waktu Januari sampai Maret 2020. Subjek penelitiannya siswa kelas 12 di SMA Negeri Pandeglang dan SMA Kartika Jakarta. Jumlahnya 60 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan desain satu kelompok penelitian prepostes literasi energi difokuskan pada aspek pengetahuan. Instrument test yang digunakan adalah instrumen untuk mengukur literasi energi sekolah menengah yang dikembangkan oleh The Waters. Instrumentnya terdiri 25 pilihan ganda, siswa mendapat skor 1 sejauh benar dan 0 untuk kesalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung nilai and gain. Selanjutnya, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan step. Terbagi jadi lima tahapan. Yang pertama, reflection. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok kecil, kemudian menyajikan masalah tentang keterbatasan energi. Yang kedua, research guru menugaskan step siswa untuk merencanakan proyek model pembangkit listrik ini, dan setiap kelompok mencari informasi yang relevan untuk membuat rancangan proyek sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, discovery. Siswa menemukan desain yang tepat dan menentukan langkah-langkah pengembangan model pembangkit listrik ini. Yang keempat, application. Siswa mengembangkan model pembangkit listrik ini. Dan yang terakhir, communication. Setiap kelompok, setiap kelompok siswa mempresentasikan fungsi masing-masing komponen model pembangkit listrik. Hasil penelitian yang didapat, skor post-test rata-rata lebih tinggi daripada skor pre-test. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi energi dalam masuk pengetahuan setelah siswa mengikuti pembelajaran proyek ini ada. Nah, berdasarkan analisis data dipuluh oleh nilai end gain sebesar 0,4 dan masuk kategori segedang. Ini berarti pembelajaran proyek model pembangkit listrik ini efektif untuk meningkatkan literasi energi siswa. Berikut adalah foto pemodel pembangkit listrik yang dikembangkan oleh masing-masing kelompok. Nah, kesimpulannya, pembelajaran proyek model pembangkit listrik ini dapat meningkatkan literasi energi siswa dalam aspek pengetahuan. Melalui pembelajaran proyek ini, siswa terlibat langsung dalam berpikir dan merancang pembangkit listrik dengan cumber daya alternatif dan terbarukan. Dan kami juga menemukan bahwa siswa belajar dengan proyek learning lebih memahami literasi energi dan ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak-Ibu, ada yang mau menanyakan tentang isi dari kaparan saudara Faradinata? Mati, Bapak-Ibu. Hidup, Pak. Gambar Bapak enggak ada, nih. Ayo, Prof. Hade, Prof. Hade mau bertanya. Bapak-Ibu, apakah ada yang mau menanyakan? Enggak muncul, kan? Salah ini presentasinya, nih. Presentasinya enggak muncul, Kak. Salah kali ya. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Presentasinya sudah dimatikan, ya? Ibu Farah? Iya, sudah dimatikan. Oh, pantesan. Iya, Prof. Mada nanya, tuh. Oh, mau dinyalain lagi, Ibu. Iya, boleh, boleh. Nah, sudah ada, Prof. Mada. Oke, Bapak-Ibu. Ada yang lain mau bertanya? Prof. Mada, ada yang mau ditanyakan? Prof. Mada, sama Bu Farah. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak-Ibu, saya ingatkan kembali, yang sudah paparan, harap mengisi Google Form yang sudah dikirimkan oleh operator kami. Ada di ruang chatnya, tolong diperiksa lagi. Yang sudah paparan, tolong diisi sebagai bukti kehadiran. Lalu, untuk beberapa peserta, ini ada yang belum mengisi data sertifikat secara lengkap. Ada abstrak 2, ABS 55, ada 2 makalah, itu yang dikirimkan. Lalu ada ABS 56, dan ABS 110. Itu satu pemakalah. Lalu ada ABS 111, dan ABS 165. itu juga satu pemakalah. ABS 166, dan ABS 210. Satu pemakalah. Dan ABS 211, dan ABS 263. Tolong diperiksa di bagian room chatnya. Ada link untuk data sertifikat. Tolong diisi kembali, dibenarkan, atau direvisi kalau ada kesalahan. supaya panditia bisa mencetak sertifikat masing-masing peserta. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Bu Farah, silakan ditutup. Bu Farah. Oke, Bu Farah. Bu Farah. Tidak ada yang bertanya, tolong ditutup, Bu Farah, presentasinya. Ya, tidak ada yang bertanya, Bu Farah, silakan ditutup presentasinya. Oke, terima kasih. selamat siang semuanya. Untuk present terberikutnya, atas nama Dimas Putra Sanjaya, apakah hadir di ruang panel? Dimas Putra Sanjaya. kalau belum ada, Dimas Kuku Nurohim. Tidak ada, Miska Aulia Anwar. Siti Husnu Khotimah. Siti Husnu Khotimah. Wah, tidak ada juga nih yang. Lalu, Maria Ursula Jawa Mugkin. Hadir. Hadir. Siap presentasi, Bu. Oke, paparan 5 menit, diskusi tanya-jawabnya 2 menit, waktu dan tempat, saya tersilakan. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bapak-Ibu. Halo, siang. Siti Husnu Khotimah. Maria Ursula Jawa Mugkin. Saya dari program pendidikan fisika, Universitas Katolik Udia Mandira Putam. Di sampingnya. Cateru Badi. Saya dari program pendidikan fisika, Universitas Katolik Udia Mandira Putam. Judul makalah saya adalah pembelajaran aktif, titelan di dunia men, berbasis lokal wisdom, kawasan emplorasi mud, untuk meningkatkan pemahaman konferensi fisika. Yang menjadilah terbelakang dari alat saya ini adalah bahwa kenyataan banyak ketahui pembelajaran fisika itu, cenderibu, berpisah pada guru, siswa hanya mengembangkan soal. Sehingga banyak siswa yang di belakang itu merasa jenis, sehingga tidak terlalu menjadilah hal kenyataan kuris-kurungnya menuju bahwa siswa harus aktif. Guru hanya terbanyak dari guru hanya mendidih siswa yang menemukan sendiri tentang konferensi fisika. mereka belajar dari terkait melakukan penelitian berarti pembelajaran aktif learning tournament tapi berbasis lokal wisdom. di sini ada beberapa permainan lokal yang saya ambil untuk penelitian saya. Yang pertama permainannya bernama kebetong. Itu permainan khas, daerah, dan jatuh, khususnya di Kabupaten Flores Timur. Dalam permainan itu tiba ada kayu terus bubal tiba mencungkil kayu yang kecil menggunakan kayu besar. Di sini kita menggunakan konsep gerak-karabela karena ketika di manipulasi sudut maka jarak maksimum tinggi maksimum dan jarak maksimum terdiri sudut yang dibentuk oleh kayu yang panjang ini terhadap tanah. Terus yang kedua yaitu permainan bernama itu ada dua keso ada dua keso yang seperti pada gambar ini yang dikasi anak ini ada dua sabun yang dikasi dari satunya di kasih untuk menentuin nah di sini saya menggunakan putun-dua beton karena ketika ini masaknya bisa diubah-ubah dengan jaraknya ini dan bayar yang diberikan sehingga anak bisa main sampai seperti ini bagiannya dan itu mereka bisa mengambil dasar ini ada permainan ini ada yang di atas berdasarkan EOKS yang tidak saya dan yang ketiga itu secara masalah mungkin dikenal dengan nama tarik baguang atau daerah Joris Timur itu dikenal namanya bubong itu mereka bukan menggunakan tarik tetapi mereka menggunakan tarik yang namanya buah yang ini sering juga dimainkan anak-anak jika buah bubong nama dalam permainan ini tidak bisa memasukkan pukul satu maaf salah satu dan yang kita selain lagi mengenai pembelajaran aktif learning penama ini sudah beberapa peneliti yang sudah meneriki mengenai pelajaran dan memang hasilnya menyatakan bagus untuk pembelajaran sehingga saya juga tertarik apa yang saya ambil disini apakah pembelajaran aktif learning penaman berbasis hokal dan dapat menyimpaskan pengaman kursus siswa pembelajaran aktif learning penaman yang saya gunakan yang saya membagi tim saya menjelaskan demokra materi dan juga saya menjelaskan bagaimana cara yang lainnya dalam proses disitu saya akan membandingkan kelompok yaitu ada grup A dan grup B ketika grup A dan grup B itu berkantik grup A kelompok dalam grup A itu bertanding setelah selesai mereka bertanding yang menjadi pemenang sport tertinggi di grup A akan berlajar dengan sport tertinggi di grup B yaitu di bagian penampunnya terus untuk pemahaman konsep yang saya lihat ada sisu interpretasi mencontohkan memfasibasi menjelaskan dengan informasi membandingkan dan menjelaskan desain penelitian yang saya gunakan ini di 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 oleh di set awal terus ke pelakuan pembelajaran set mengukuran dasarnya adalah dos yaitu test meneman konsep terus satu dari set awal saya mau di Hai lupa Oh 5 jenis yang saya lakukan itu ada 20 siswa yaitu kelasnya kelasnya 11 nilai 3 teks nilai 7-15 nilai 7-15 nilai 3-15 terus untuk peningkatannya peningkatannya disini ternyata peningkatannya roh hai 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 maaf ada kendala koneksi ibu Maria sudah ya bisa ditampilkan kembali ibu 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 hai hai ini kan apa penelitian di lapangan permainan kebetok untuk mengukur untuk mengukur satu dari fisika itu sendiri pendala ibu di sana itu apa ya bu kan pasti ada anak-anak yang gimana gitu itu itu pertanyaan saya ibu 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 jadi ibu im ibu 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 tapi juga siswa yang dan siswa yang mengikuti LKPD yang sudah saya bagikan namun juga anak SMA mereka pasti ada yang yang tidak terlalu mengikuti yang arahan yang kita ini tapi dengan peraturan kalau saya mengamati siapa yang keluar dari kelompok tidak kerjasama dengan baik maka dia tidak akan mendapatkan hadiah itu semuanya saya pas sibuk terus ada beberapa siswa yang mau ingin menang akhirnya saya memaksa temannya yang lain harus begini dan itu juga saya meningkatkan bahwa kerjasama juga penting jadi supaya mereka saling melihat lain tapi sama lain dalam penelitian saya ini Terima kasih Ibu Sudah puas penjangan jawabannya Ibu Maria Ibu Desi Ya Ibu puas Ada yang lain? Oke kalau tidak ada saya lanjutkan ke silakan ditutup Ibu Maria saya akan lanjutkan ke presentasi yang lain Oke presentasi yang terselanjutnya yang akan menjadikan paparannya Bapak Ahmad Farhan hadir Ada ya Pak ya ada gambarnya hadir nih berarti Hadir Assalamualaikum Pak silakan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Waktu dan tempat saya persilahkan 5 menit ke depan ya Pak Waktu penyajian Oke bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kasus yang cukup baik ini Guru penggerak Jadi begini Kita mulai aja Wajana merupakan gagasan dari Pak Balu Ibu kita tentang guru penggerak Memang klunya hanya diberikan sedikit bahwa guru penggerak atau dosen penggerak itu adalah yang memiliki kreatif dan inovatif sekecil apapun untuk membuat perubahan-perubahan kecil di dalam tugas belajar mengajar dia itu menggunakan flu itu kami melakukan suatu inovasi kecil pada metode diskusi di dalam proses perkuliahan kami Jadi diskusi yang kami inovasikan adalah pada cara tema yang didiskusikan itu biasanya tema diskusi itu dipatasi pada topik-topik tertentu ini kita beri kebebasan kepada mahasiswa untuk bertanya apa saja yang ingin dia ketahui seputar konsep termodinamika sehingga mereka menjadi mungkin kita harapkan menjadi lebih senang kemudian inovasi yang kedua diskusi yang tidak selesai di dalam tatap muka di dalam kuliah tatap muka kita lakukan diskusi tambahan melalui WA secara online mereka membuat grup WA kuliah kemudian mereka berkonsultasi di situ kita memantau memberikan penguatan atau memberikan pelurusan pada hal-hal yang sudah terlihat jawaban yang menyimpang kita berikan waktu diskusi ini tidak kita berasi satu minggu lamanya mulai dari selesai pukul diskusi tatap muka ini sampai dengan dimulai nanti diskusi tatap muka berikutnya lebih kurang satu satu minggu lamanya kemudian kita lihat hasilnya oke ada satu masalah yang menjadi keraguan pertama kami sebagai tim dosen dalam melakukan inovasi yaitu membebaskan masuam banyak apa saja yaitu nanti kalau mahasiswa tanya dan kita gak bisa jawab atau di luar dari penguatan kita kita khawatir kemampuan dosen itu menjadi rendah jadi image atau persepsi mahasiswa terhadap dosen itu menjadi rendah sehingga mereka menjadi malas akibatnya menjadi tidak aktif suasana pelan pelajaran juga tidak menyenangkan karena dosen gak ngerti apa yang ditanyakan sehingga mempengaruhi daya syarat materi dulu ya tapi kekhawatiran kami ini kami lakukan juga perhatian untuk menjawab apakah benar memang nanti kemampuan dosen itu akan menjadi turun atau rendah di mata mahasiswa sehingga keaktifan mahasiswa juga ikut rendah suasana perkeluhan gak menyenangkan lagi penyerapan materi juga berkurang nah dalam pelitian ini kita batasi dalam hipotesis yaitu bahwa persepsi mahasiswa terhadap kemampuan dosen dalam mengelola perkeluhan keaktifan mahasiswa di dalam diskusi suasana perkeluhan dan penyerapan materi kuliah pada proses perkuliahan dengan metode diskusi inovatif tidak berkurang artinya tidak berkurang dari metode yang sebelumnya metode sebelumnya adalah metode ceramah dan presentasi tugas yang tidak kita modifikasi yang tidak ada inovasi apapun nah kita bandingkan dengan yang inovasi sekarang kita lihat metodenya yang pertama pada kuliah dari tahun ini ada metode inovasi yang kita berikan itu pada kuliah ke-13 sampai ke-14 dan ada metode yang tanpa inovasi yaitu pada kuliah 1 dan 2 nah ini menjadi dua kelompok kita lakukan perlakuan kepada mahasiswa kelas 03 termodinamika kelas 03 kemudian kita lakukan wawancara tertulis melalui angket setelah kuliah berakhir tujuan setelah kuliah berakhir supaya mereka menjawab secara benar kalau dalam proses belum kita berikan nilai mungkin mereka menjawab baik-baik aja baik-baik aja supaya mereka nilainya bagus padahal kita udah ketemu ini gak ada pengaruh apapun terhadap nilai dan pergaulan dia dengan dosen setelah setelah kita berikan nilai kita tanyakan quiznya kita berikan quiznya pertanyaan yang kita berikan adalah terhadap bagaimana kemampuan dosen keaktifan mahasiswa suasana kuliah serapan materi kuliah kemudian hasilnya kita lakukan analisis kualitatif itu dengan melakukan apa nama itu berdasarkan kriteria kriteria ditetapkan oleh ahli hasil penelitiannya kita dapatkan bahwa skor rata-rata dosen dengan tanpa inovasi 3,68 dengan metode inovasi 3,78 ada memang naik 0,1 poin tapi kriteriannya sama sangat baik keaktifan mahasiswa lebih tinggi kalau kita lihat dari angka tapi dari segi kriteriannya sama yaitu mahasiswa aktif di dalam kuliah kemudian suasana kuliah pada metode tanpa inovasi 2,24 dengan inovasi 3,43 memang kita lihat naik tapi kriteria kualitatifnya sama yaitu kualitas perkuliahannya suasana menyenangkan bagaimana serapan materi dari kuliah dari mahasiswa ternyata walaupun dari angka naik tapi kriteriannya baik jadi serapan mahasiswanya baik kita akan tahu aktivitas diskusi online menggunakan grup WA ini aktif di hari ke-1 sampai hari ke-2 itu sampai malam mahasiswa masih saling berkomunikasi dengan WA tapi masuk hari ke-3 hanya ada 1-2 hari ke-4 dan sampai ke-7 itu tidak ada lagi yang aktif untuk menggunakan diskusi menggunakan WA jadi aktifnya di hari ke-1 dan hari ke-2 yang paling cukup aktif berikutnya kita lihat akhirnya kita simpulkan dari dari pelajian ini itu bahwa persepsi mahasiswa terhadap kriteria kemampuan dosen dalam mengelola perkulian keaktifan mahasiswa dalam perkulian suasana kuliah dan serapan materi kuliah oleh mahasiswa pada kuliah menggunakan metode diskusi inovatif tidak berbeda dengan kemampuan dosen tanpa itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalau dosen yang sudah paparatur, dengerin semua. Terima kasih. Oke, untuk panelis lainnya mungkin ada yang mau bertanya seputar isi dari paper Bapak Ahmad. Saya persilakan. Sambil menunggu saya mau nanya sedikit nih Pak ya. Boleh, boleh. Silahkan. Ini kalau saya lihat paparan Bapak, jadi seperti penelitian tindakan kelas ya Pak ya sebenarnya? Ada sedikit perbedaan kalau tindakan kelas itu kan kita buat untuk memperbaiki nilai yang... Proses pembelajaran, proses pembelajaran. Di sini kita tidak melihat situ dan tidak menggunakan siklus-siklus. Hanya kita mau mencoba... Menangani metode. ...siklusi asli. Kalau satu lagi, metodenya itu diskusi itu saya inovasi. Dengan tujuan apa? Supaya mahasiswa kan tidak bosan. Kok diskusi gitu-gitu terus? Kok diskusi dipatasi? Memang kena dibatasi terus. Padahal mereka kan ingin tahu sekitar hal-hal lain. Jadi banyak pertanyaannya itu lebih banyak bukan ke konsep tech books-nya, tapi ke terapannya itu. Justru dalam kuliahan kita kurang memberikan terapannya itu. Kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau di... Mungkin di kelas itu lebih canggung ya Pak ya bertanya. Di dalam kelas bertanya tentang konsep terapannya. Dibandingkan kalau melalui grup WA, mungkin anak-anak lebih agak bebas menyampaikan pendapat. Jauh. Perbedanya jauh itu Pak. Kejurungan itu Pak. Kejurungan itu ada. Saya lihat tidak aktif sama sekali ketika di kelas. Yang ini... Di paper ada. Di paper ada, saya katakan ada yang 0 ketika kuliah. Tapi di WA itu ada. Justru berani bertanya. Saya panggil, saya tanya. Kenapa kamu di kelas begini? Saya malu di kelas. Jadi ada kekuatan apa itu. Verbalnya rendah, tapi kekuatan menulisnya kuat. Tapi saya juga kalau ngomong lemah, tapi kalau menulis sampai tengah malam saya kuat. Saya kira ada itu Bu, ke diriak. Di paper ada itu. Ada satu. Benar Bu. Kan itu bisa, apa itu? Dengan diskusi seperti ini kita sudah bisa mengakomodasi mahasiswa yang tidak aktif secara formal menjadi aktif secara tulis, secara tulisan gitu. Jadi ini suatu metode yang bagus walaupun kecil. Namanya juga guru penggerak. Kalau presiden penggerak itu mesti besar. Kita kan guru cuma bisa sedikit saja. Kalau bupati atau gubernur kan harus besar. Kalau kita kecil-kecil saja. Tapi itulah untuk memperbaiki keadaan kita, memperbaiki kondisi iklim, perkelihatan, dan sebagainya. Itu yang kami inginkan waktu itu. Walaupun ragu, ragu-ragu apa maksudnya? Takut nanti kita terjebak oleh pertanyaan yang nggak bisa. Tapi alhamdulillah iminnya bagus semua ya. Hasilnya sendiri belum terlalu signifikan ya Pak ya dengan inovasi pembelajaran yang tidak, apa tadi tuh? Saya lihat di kesimpulannya. Belum signifikan gitu loh hasil dari. Secara signifikan kita tidak. Secara statistik gimana? Tidak menggunakan statistik parametrik kan ini soalnya persepsi ibu ya. Persepsi ibu ya. Kalau persepsi nanti kita nggak tugy normalitas. Pakai liquid ya berarti Bapak ya? Ini bukan liquid yang skala 4. Kalau liquid kan menggunakan 5 skala bu ya. Ini skala 4. Menggunakan 4. Tapi ada yang berpendapat itu liquid juga. Ada buku yang menggunakan bukaan ya. Iya kalau ada rentang-rentang ada beberapa memang yang bilang. Kalau rentang itu ya pakai skala liquid gitu. Dan beserta rubriknya. Ada. Tapi kalau kita lihat beberapa literatur berbeda juga depan ahli ya. Oke tapi nanti kita belajar lagi. Oke peserta lain mungkin ada yang mau bertanya? Iya bu. Silahkan bapak ibu tanya. Boleh bu. Saya ingin mendapatkan PPT dari Bapak. Karena ini sangat menarik. Saya nggak ada pertanyaan sih sebenarnya. Ingin dapatkan PPT dari Bapak. Bu Fitri bisa memberikan email ke saya. Nanti saya berikan PPT berserta dengan artinya. Ini Bu Desi Pak. Bu Desi bukan Bu Fitri. Harusnya diperkenalkan dulu nih. Udah tua soalnya Bu. Ya Bu Desi nanti ibu kirim email ke saya. Atau parhan.usia.ac.id Parhan. Parhan. F-A-R gitu ya. 6 huruf itu. Farhan F-A-R-H-A-N-N-U-N-S-I-A. Huruf kecil juga. Un-S-I-A. Un-S-I-A dot A-C dot A-I-D. Nanti saya akan duduk. Nanti drumnya juga boleh saya berikan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecilnya juga boleh. Ini menarik Bu. Kita sebagai orang kecil harus berbuat kecil-kecil. Nanti kalau jadi presiden sebagai orang kecil-kecil jadi besar nanti Pak kalau lebih besar terlebih. Oke saya cut ya Bapak. Waktu sudah habis. Silahkan ditutup Pak Ahmad Farhan untuk panelis berikutnya bisa presentasi. Terima kasih atas paparannya. Oke untuk paparan berikutnya. Tama nggak bagus. Baik terima kasih situasi mendengarkan paparan kami. Ya. Dan suasana diskusi online ini menyenangkan. Amin ya Rabbah. Amin ya Rabbah. Semoga bermanfaat. Oke untuk panelis selanjutnya ada Ibu Nazgah Inaya. Apakah sudah hadir? Ibu Nazgah dari ITB? Iya Bu. Oh ya. Siap paparan ya Bu? Sudah siap Ibu? Sudah. Oke ya. lima menit untuk paparan dan dua menit untuk diskusi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilapkan. Oh ya. Benten Bu, itu PPT-nya sudah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah Ibu. Biasanya ada delay sedikit Bu. Di kami sudah. Sudah kelihatan di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya perkenalkan saya Nazgah Inaya dari Situ Teknologi Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis makalah saya yang berjudul Keraguan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fisika jika memperoleh hasil berupa nilai yang memiliki banyak langkah di belakang koma. Selanjutnya ya ini pendahuluan. Di mana latar belakang dari penelitian ini ya ini adanya ketidakyakinan khususnya untuk mahasiswa Situ Teknologi Bandung ketika menjawab pertanyaan khusus di mata kuliah fisika. Nah, di mana mereka memperoleh jawaban dengan angka di belakang koma yang banyak. yang ketika menjawab pertanyaan khusus di mata kuliah fisika. Kemudian mengetahui bagaimana karakter fisika di ITB belajar mandiri dengan ketidakyakinan ini. Kemudian metode. Untuk metode yang digunakan, ya ini menggunakan penyebaran menggunakan questionnaire share online. yang orang-orang yang mengisi questionnaire ini mulai dari anak yang tingkat dasar atau yang mempelajari fisika dasar, TPB, hingga anak-anak jurusan, baik tingkat 2, 3, hingga tingkat akhir. Kemudian hasil dari questionnaire ini dianalisis. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, dari gambar yang pertama ini yang untuk gambar diagram lingkaran ini, ya ini bercerita mengenai frekuensi banyaknya mahasiswa yang memperoleh jawaban dengan angka di belakang koma yang banyak dan beragam. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk yang frekuensi yang paling tinggi ada pada warna merah, ya ini dengan sebesar 43,4 persen. Yang pernah, kemudian yang kedua, 34,2 persen. Itu yang sering dan yang terakhir itu yang jarang, 22,4 persen. Dan tidak ada yang mengisi yang tidak pernah. Dan ini menunjukkan bahwa semua mahasiswa itu pernah setidaknya satu kali mendapatkan soal, mendapatkan jawaban fisika dengan angka ekumen yang sangat banyak. Nah, dan ini memberikan arti bahwa memang sesungguhnya karena fisika itu mempelajari bagaimana keindahan alam dalam bahasa matematika sehingga sangat wajar sekali jika mahasiswa memperoleh jawaban dengan nilai di belakang koma yang sangat banyak. Selanjutnya, dari gambar kedua, jagar menikaran ini memberikan informasi bahwa keyakinan dengan jawaban yang diperoleh ini yang berkaitan dengan jawaban yang sebelumnya. Nah, apakah mahasiswa ragu dengan jawabannya? Sebagian besar atau 81,6 persen mahasiswa mengatakan ya. Dan sisanya atau hanya 18,4 persen tidak. Yang kemudian akan berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pada gambar ini. Dari gambar ini, yaitu bercerita mengenai hal yang dilakukan dengan jawaban jika mahasiswa meragukan. Padahal yang sebelumnya tadi 80 persen. Ya, ini yang pertama bisa dilihat bahwa yang paling tinggi yaitu 52,6 persen. Ya, ini mahasiswa memilih untuk membaca ulang soal, kemudian menganalisis secara logika. Setelah hal itu dilakukan, kemudian mahasiswa melihat kembali jawabannya. Dan 42,1 persen mahasiswa memilih untuk menghitung ulang. Hanya menghitung ulang tanpa menganalisis secara logika. Dan mahasiswa yakin bahwa jawabannya benar. Nah, padahal di mana yang dari 52,6 persen ini menunjukkan bahwa ketika apabila karakteristik pembelajaran di ITB itu juga secara logikal, maka pembelajarannya itu, pembelajaran secara logikal untuk dalam hal mata kuliah fisika ini akan sangat membantu sekali. Apalagi ditambah dengan bagaimana penguatan konsep yang seharusnya dilakukan oleh dosen. Bagaimana juga penurunan rumus dan cara mendapatkan rumusnya. Juga makna-makna fisis kenapa rumusnya harus seperti ini, dan apa arti dari rumusnya tersebut. Selanjutnya gambar 4, ya ini hasil questionnaire ini mengenai pembelajaran fisika di kelas. Nah, pertanyaannya ini apakah di kelas mahasiswa itu pernah diajarkan belajar fisika secara logika? Nah, 50 persen mahasiswa menjawab pernah, 35,5 persen menjawab sering, dan hanya 14,5 persen yang menjawab jarang. Dan ini menunjukkan bahwa hampir lebih dari setengah dosen fisika di ITB itu mengajarkan pembelajaran fisika secara logika. Kemudian, untuk lama waktu belajar mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa, baik dari tingkat dasar maupun hingga jurusan, itu jika dikalkulasikan rata-ratanya sekitar 5,74 jam per pekan, dan di mana patas minimumnya yaitu 1 jam per pekan dan maksimum 6 jam per pekan. Dan di sini kita pahami bahwa semakin lama waktu yang mahasiswa gunakan untuk belajar mandiri, maka kemampuannya dalam memahami konsep, kemudian mempelajari rumusnya, baik penurunan rumus, baik itu dipelajari sebelum masuk kelas ataupun setelah mendapatkan materi atau mereview ulang, maka ingatannya dan pemahamannya akan semakin kuat. Ditambah lagi jika dia mengerjakan soalnya. Karena ketika mahasiswa akan mengerjakan soal dan mendapatkan jawaban dengan angka yang banyak, maka mahasiswa tidak akan menjadi ragu dengan jawabannya. Karena bagi mereka, mereka sudah memahami bagaimana bentuk soalnya, arti soalnya, dan karena mereka sudah mampu berpikir, menganalisis, dan menggunakan logika secara tepat. Sehingga hal itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian, untuk gambar yang kelima ini, dari diagram batang ini menceritakan banyaknya mahasiswa. Apa yang mahasiswa dapatkan setelah mereka belajar di kelas. Sejumlah kurang lebih 42 mahasiswa mengatakan bahwa mereka memahami materinya. Kemudian 25 mahasiswa mengatakan bahwa mereka hafal pada rumusnya. Dan hanya 3 mahasiswa mengatakan bahwa mereka mendapatkan keduanya, baik dari pemahami materi maupun hafal pada rumusnya. Dan untuk yang selanjutnya, disini dipahami juga bahwa hanya sedikit sekali mahasiswa yang mereka dapatkan, yang ini kedua-duanya pemahaman materi dan hafal pada rumus. Dan ini sangat berkaitan sekali gitu kan dengan jawaban, dengan questionnaire yang sebelumnya, dengan silatil sebelumnya. Dengan banyaknya sekitar 80% lebih mahasiswa yang ragu, karena mereka hanya mendapatkan salah satunya, hanya hafal materi saja atau hanya hafal rumusnya saja. Kesimpulannya secara umum bahwa ada 62 mahasiswa yang ragu dari 76 dengan jawaban dari soal yang mereka dapatkan. Sehingga mereka memilih untuk membaca soal ulang dan menganalisisnya serta menghitung ulang. Nah, kemudian berdasarkan karakteristik pembelajaran fisika di kelas di Institut Teknologi Bandung dipahami bahwa 66 dari 76 mahasiswa mendapatkan pengajaran dari dosennya ini melalui penguatan konsep dengan penurunan rumus, juga bagaimana makna fisisnya. Dan hanya 5 mahasiswa yang dari kelas tertentu yang hanya mendapatkan rumus utuh, rumus jadi tanpa adanya penurunan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Bapak-Ibu, ada pertanyaan yang mau diajukan untuk paper Ibu Nazla Inaya tentang peraguan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fisika jika memperoleh hasil berupan nilai yang memiliki banyak angka di belakang koma. Ibu, ini judulnya aslinya begini, Ibu. Oke, Bapak-Ibu, ada yang mau bertanya atau ditanyakan ke Ibu Nazla? Oke, satu menit lagi, ada yang mau bertanya. Sebelum saya tutup paparan dari Ibu Nazla. Ya, dua menit berlalu, tidak ada yang bertanya. Silahkan ditutup Ibu Nazla. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Saya cek tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, presenta berikutnya ada dari Bapak Ahalim dari FKIP Universitas Siahkuala. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Ahalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang semuanya. Ya, Pak Ahalim. Ya, mudah-mudahan semua sehat ya. Ini dari ujung Sumatera ya, dari Aceh ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Ibu. Saya tunjukkan PPT. Judul yang mana nih, Pak? Yang Impact of Guided Inquiry atau Bravestroming? Bapak, ada dua paper ini ya. Sudah mulai di-screensil. Gimana? Sudah kelihatanmu? Ya, sudah. Saya pilih, Pak, grup lagi dengan Pak Farhan. Tadi ternyata beda anggota ini. Ya, betul. Ini terus saya mulai, Pak. Silahkan, Pak. Pak, turun tempat kami bersiapkan. Ini PPT sudah nampak semua, Pak? Sudah. Okey, baik. Jadi, judul perintahan ini adalah dampak dari dua model yang kita buat. Satu Guided Inquiry, satu lagi Problem Dislearning. Dua-dua iklim yang kita lihat. Dua-dua iklim yang kita lihat. Dua-dua iklim yang kita lihat. Memahami konsepnya, konsep semua siswa memanfaatkan kemampuan dari C1 ke C6. Itu belum semua ya. Kadang-kadang hanya pada tingkat C1 saja. Itu fakta lapangan. Yang kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sudah terbukti di beberapa penelitian terdahulu Bahwa GI, model GI ini, Guided Inquiry, itu dapat mengembangkan keterampilan proses sainnya. Kemudian, GI ini juga dapat meningkatkan hasil belajar. Itu sudah banyak sekali penelitiannya. Di sini saya tunjukkan. Nah, kemudian yang sama juga, PBL itu juga banyak penelitian, tidak sebutkan di sini. Itu sudah membuktikan bahwa dapat meningkatkan sain proses skill dan juga hasil belajar. Nah, kemudian desain risetnya atau metode penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada dua lokal setingkat SMA ya. Satu lokal digunakan untuk eksperimen, satu lagi untuk apa namanya, untuk ke kontrol ya. Sebanyak 30 setelah siswa sama. Kita menggunakan dua instrumen. Analisis data juga sudah ada di sini. Kita gunakan, kemudian kita uji dulu beberapa tes normalitas dan juga homogenitas. Kemudian, instrumen yang digunakan di sini sudah kita kumpulkan semua. Ada medianya, ada tesnya, kemudian ada juga lembar observasi ya. Non-test. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang ditunjukkan setelah kita analisis. Kita berbandingkan antara kedua model tadi, yaitu model guided inquiry dan problem solving. Ternyata untuk beberapa indikator, dari enam indikator SPS ini, observasi, klasifikasi, komunikasi. Ternyata dua pertama, observasi itu indikator itu sangat dominan peningkatannya kalau digunakan guided inquiry. Kenapa? Apa sebabnya? Di bawah saya tulis, karena dalam model guided inquiry berbasis eksperimen ini, dia banyak penekanan pada observasi dan klasifikasi. Sehingga kita lihat di sini, nilainya lebih banyak peningkatan. Kemudian untuk indikator komunikasi, itu lebih tepat kalau digunakan problem based learning, eksperimen based berdasarkan eksperimen ya. Ini hasil yang kita dapat, oleh karena itu kita simpulkan sederhana saja. Ini ada perbedaan yang signifikan, kemudian kita lihat siswa yang terlibat dalam kelas guided inquiry ini, itu nampak lebih aktif daripada menggunakan problem based learning. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ini, kita menyarankan kepada guru, khususnya matri gelombang, berdiri dan gelombang sessioner, itu menggunakan model guided inquiry. Begitu saja, Bu. Mungkin kita diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ada pertanyaannya dari papanan Bapak Ahalim? Pak, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari panelis yang lain, Bapak, paparkan paper bapak yang kedua, boleh ya Pak? Paper bapak? Paper bapak, di kami itu ada dua. Yang satu, impact of brainstorming method. ABS 52, ABS 58. Ya, ABS 58. Yang ABS 58. Itu Ibu Desi nanti yang presentasi. Ibu Desi. Ibu Desi ada di sini, Pak. Ada, ada. Yang baru saya tanya Pak Parhan punya itu Ibu Desi. Yang ABS 58 ya, Pak? Betul, ABS 58. Oke. Satu lagi ya, saya ada KPS 257. 257 itu gimana, Pak? Di rumah berapa? Di rumah. Di rumah. Rumah 3. Oke, oke. Bapak bisa langsung ke rumah 3. Ada pertanyaan nggak sebelumnya, Bapak Ibu, untuk Bapak Ahalim? Kalau tidak ada, silakan ditutup Pak Ahalim. Lalu saya mau mengingatkan ini Pak Ahalim, untuk ABS 58, tolong diisi di Google form-nya, karena ditemukan ada double data, dan isinya itu berbeda. Jadi mohon diisi ulang lagi. Di room chat-nya, operator kami sudah mengirinkan Google form-nya. Nanti Ibu Desi bisa membantu memperbaiki mungkin ya. Boleh, nanti saya suruh ke dia untuk mengisinya. Iya, untuk ABS 58. Jadi ada double data, tapi datanya berbeda. Ini Ibu Desi ya, Desi ya. Iya. Baik, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Ahalim. Silakan lanjut ke ruang 3 ya, Pak. Iya, iya, ruang 3. Terima kasih, Pak. Iya. Lalu untuk ABS selanjutnya, presenter ABS dengan ABS 58, Bapak Ahalim ini jadi ganti Budesi ya? Iya, Ibu. Oke. Silakan Ibu, 5 menit ke depan untuk paparan. Baik, Ibu. Sudah nampak Ibu di layarnya? Sudah, sudah nampak Ibu. Baik. Assalamualaikum. Saya Desi Sirena dari Universitas Syahkwala, dari Pasca Serdana. Jadi saya akan mempresentasikan judul artikel saya yang judul pengaruh metode brainstorming terhadap kemampuan bertanya dan berpikir imutif siswa pada materi fluida statis di Master Ruizan. Jadi fisika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembang teknologi modern serta mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Proses pembelajaran fisika saat ini berlangsung sebatas pada upaya memberikan pengetahuan deklaratif dalam menggunakan rumur-rumus menyelesaikan soal seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Jadi hasil TIMS tahun 2015, literasi sain pada berada di urutan 44 dari 49 negara dengan percampaian skor 397 dan di bawah skor internasional yaitu 500. kemudian saya juga dapati saya dapati di lapangan itu nilai ulangan kelas X terata-rata 6,61 masih tergolong-rata dan KKM di sekolah itu 0,75 ya. Kemudian maka dari situ dalam metode brainstorming itu sendiri sangat cocok kita padu padankan dengan kemampuan bertanya dan berpikir induktif siswa karena memang metode brainstorming itu sendiri membuat anak-anak itu mampu bertanya sebenarnya. Bukan mampu, lebih berani mereka bertanya. Sehingga nanti ketika mereka bertanya mereka juga menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya kemudian secara tidak langsung mereka berpikir secara induktif kita pancing mereka ke sana. Kemudian metode penelitian saya saya menggunakan metode kuasi eksperimen kelompok eksperimen diajarkan dengan metode brainstorming dalam 3 kali pertemuan atau 3 jam tatap muka sedangkan kelompok kontrol diajarkan dengan menggunakan metode konvensional atau metode yang digunakan selama ini oleh guru bidang studi. Populasi dan sampel yang sana gunakan populasi seluruh siswa Mas Darul Isan di Aceh Besar sampelnya itu kelas 4D dan kelas 4D. Kemudian pengumpulan data terdapat 3 variable terdikat yang ingin diketahui dampaknya setelah diterapkan metode brainstorming yaitu hasil banyak siswa pada materi fluidasatis peningkatan kemampuan bertanya dan kemampuan berpikir induktif siswa. Analisis data bisa dibaca ibu-ibu bahwa data perhasil penelitian dianalisis dengan menggunakan perangkat Luna Excel versi Windows 10 dengan menggunakan persamaan presentase dan juga rumus ngen ternormalisasi, data kuantisasi, hasil uji coba tes dengan instrumen IHFS dianalisis dengan menggunakan rumus indeks daya beda, indeks sukaran, item tes, dan rumus korelasi untuk mengetahui validitas masing-masing item. Kemudian hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa nilai rata-rata dari pre-test, post-test, dan ngen itu kita lihat bahwa yang merah itu kelas eksperimen dari nilai rata-ratanya mendapatkan 0,5 memang tidak tinggi tetapi sudah masuk kategori yang bagus yaitu sedang sedangkan dikontrol itu memang rendah 0,2 Kemudian perbandingan rata-rata kemampuan pertanyaan siswa kita bisa melihat di kelas eksperimen itu jauh lebih bagus daripada kelas kontrol kelas eksperimen di pertemuan pertama mendapatkan 92,70% di pertemuan kedua 93,22% kemudian di pertemuan ketiga 94,27% begitu juga di perbandingan rata-rata berpikir siswa kita dapatkan bahwa memang kelas eksperimen jauh lebih unggul daripada kelas kontrol karena menerapkan metode brainstorming tadi kemudian klasifikasi ngen kita bisa melihat bahwa ada 17 siswa yang mendapatkan nilai tinggi kemudian nilai rendah ada 8 siswa maaf sedang mendapatkan 8 kategori sedang 8 siswa kemudian rendah 3 siswa di kategori tinggi di kelas kontrol tidak ada siswa yang mencapai yang tinggi kemudian kalau yang di kelas kontrol sedang ada 10 orang rendah ada 14 orang dan disini sebenarnya bisa kita melihat bahwa metode brainstorming itu memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri dari hasil penelitian saya kita melihat bahwa masih ada sangat banyak dari siswa itu sendiri mendapatkan nilai yang tinggi ada 17 orang kemudian ada juga yang mendapatkan nilai rendah ada 3 orang nah disini kenapa mereka masih mendapatkan nilai rendah sedangkan metode brainstorming itu sendiri sangat banyak kelebihannya sendiri ini bisa jadi seperti yang dikatakan oleh para ahli siswa tidak bisa mendeteksi kognitif disequilibrium kemudian mereka bisa mendeteksi tetapi tidak mau mengakui bahwa dirinya kurang paham artinya mereka tidak berani nah kelebihan itu sendiri kita bisa melihat bahwa ada banyak siswa yang tinggi nilainya kemudian kita bisa melihat kemampuan bertanya dan berpikir induktif siswa pun berada pada kreatifnya sangat tinggi kemudian peningkatan nilai yang signifikan pada saat proses di kreatif eksperimen ini menunjukkan bahwa metode brainstorming itu sendiri memiliki keunggulan dan memang sangat cocok digunakan pada kasus penjelasatis khususnya saya menggunakan di materi penjelasatis kemudian kesimpulannya bahwa dampak dari penggunaan metode brainstorming dalam pembelajaran materi penjelasatis dapat meningkatkan hasil banyak siswa dapat meningkatkan kemampuan bertanya siswa dan juga dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan berpikir induktif siswa berdasarkan hasil studi ini dapat dikatakan pula metode brainstorming menjadi salah satu metode yang memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran materi prudidastatis dengan kata lain metode brainstorming mampu menggerakkan siswa hampir seluruh siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru dan kepada teman sejawat hal yang sama juga hal yang sama juga untuk kemampuan berpikir induktif sekian ibu terima kasih banyak ya baik terima kasih ibu desi paparannya bapak ibu ada yang ingin bertanya seputar isi dari papernya ibu desi tentang impact of brainstorming methods ini ada tiga variabel yang diteliti ya berarti ibu desi ada penuntutan hasil belajar kemampuan bertanya dan kemampuan berpikir induktif tiga variabel ya ya bapak ibu ada yang lain ada yang mau ditanyakan ke budesi ini paper studi penahuluan pra pra penelitian skripsi atau memang sudah hasil ibu desi atau tesis ya iya makanya variabel tiga variabel tesis ya oke bapak ibu kalau tidak ada pertanyaan saya tutup paparan dari ibu desi sari ayunda silahkan ditutup ibu desi ibu desi minta tolong dibenarkan ini ya bu ya link google formnya ya untuk data di sertifikat baik ibu baik terima kasih oke paparan selanjutnya akan disajikan oleh ibu nurlayli ada gak dari usia ibu nurlayli ini ada ada orangnya gak nih oh belum aktif oke bapak di hari hari oh bunurlayli sudah siap untuk paparan lima menit kami sediakan waktunya rata dan tempat kami berjalanan sudah baik selamat terlihat ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya saya dari penindikan yang berjudul kemampuan berpikir kreatif pada dua memudahkan memudahkan di sini terlihat di sini terlihat di sini di sini terlihat di sini belajar di sini dalam jadwal, fotoring, presentasi, dan akhirnya evaluasi, sehingga hasil karya mahasiswa ini dapat mempengaruhi capaian hasil belajar pada kuliah laboratorium fisika 2. Masalah dari penelitian ini adalah apakah kemampuan berpikir kreatif mahasiswa berpengaruh terhadap capaian hasil belajar dan bagaimanakah bentuk dan kuatnya hubungan tersebut. Hipotesis penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif mahasiswa berpengaruh positif terhadap capaian hasil belajar pada kuliah laboratorium fisika 2. Dan hubungan kedua variabel tersebut buat. Nah, metode penelitian disini. Nah, metode penelitian sampel yang digunakan adalah sebanyak 55 mahasiswa. dan untuk mengumpulkan data ada menggunakan dua metode yaitu data wawancara yang mengambil dari paket yang telah divalidasi oleh validator sesuai dengan kriteria berpikir kreatif. di sini ada empat yang dikatakan dalam berpikir kreatif. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup aja Ibu Nur Lely ya, masih ada beberapa panelis lagi nih, lebih dari lima. Oke, silakan Ibu Nur Lely. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke panelis selanjutnya, ABS 13 yaitu Bapak Rudi Haryadi dari Universitas Sultan Agung Pirtayasa. Apakah hadir di room 1? Bapak Rudi. Oke, kalau belum ada penampakannya, saya alihkan lagi ke panelis berikutnya. Ibu Haratwa Tiur Maria. Oh ada nih, Ibu. Ibu, siap presentasi Ibu. Ibu Tiur, selamat siap. Jaringan cip, jaringan cip, jaringan cip, yang lagi. Selamat siap, Ibu Tiur. Siap presentasi Ibu. Terbenar kecil, Ibu. Oke, silahkan di share screen PPT-nya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hilang lagi, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sudah-sudah. PPT-nya, PPT-nya. Halo? Ya, PPT-nya, Ibu. Ya. Ya, sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Suaranya, suara saya sudah terdengar ya. Sudah, Ibu, silahkan. Baik, terima kasih. Nah, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada siang hari ini, saya akan menampilkan tentang hasil penelitian kami yang mungkin sangat sederhana karena ini adalah penelitian pendahuluan dari suatu penelitian yang seharusnya kami lakukan tahun ini. Tapi karena adanya pandemi, jadi diundurkan, namun ini adalah para riset yang kami sudah lakukan walaupun belum selesai. Nah, judul dari yang akan kami presentasi sudah fisik. Nah, ada pun latar belakang, latar belakang penulisan artikel ini, yaitu kita untuk mengkaji tentang bagaimana potas dari sisa di sini. Kita tahu bahwa, maaf iklan, tidak suaranya. Terima kasih. Terima kasih. Ini aku hapus-hapusin semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, apakah suaranya kedengaran, Bu? Terdengar, Ibu, terdengar. Oh iya, maaf kalau tadi ada suara yang lain, itu ada aplikasi masuk. Baik, saya akan coba percepat saja. Nah, jadi di, maaf ya, tadi ada gangguan teknis sedikit. Nah, kenapa kami mengangkat masalah hots di sini? Karena kami melihat ini menjadi sesuatu yang penting pada saat ini kita bahas. Namun, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan. Kalau kita kaji dari hasil UN tentang penyelesaian soal UN yang terkait dengan hots, ada soal yang bahkan ketika soal itu sudah tiap tahun biasanya keluar, misalnya tentang mengukur jangka sorong, siswa umumnya selama ini bisa mengerjakan soal itu. Tetapi ketika soal dimodifikasi menjadi hots, menanyakan menjadi pertanyaan yang tadinya hanya menanyakan hasil pengukuran, kemudian ditanyakan perbandingannya, pada umumnya siswa banyak mengalami kesulitan. Nah, itu salah satu hal yang mendorong, kenapa siswa banyak mengalami kesulitan tentang hots, kemudian bagaimana sebenarnya kemampuan siswa pada saat ini dalam menyelesaikan soal hots. Itu yang akan kami lakukan. Ada banyak definisi tentang hots. Ada banyak definisi tentang hots. hots. Kami mengambil dari Ramirez dan Ganaden yang membagi atas dua kelompok. Jadi taksonomi belum itu dibagi dua kelompok. C1, C2, C3 menjadi lower order thinking skill. Dan C4, C5, C6 itu menjadi higher order thinking skill. Sehingga soal yang kami buat itu untuk alat pengumpul datanya adalah soal dari kategori analisis, evaluasi, dan juga mencipta. Ada pun siswa yang kami ambil dalam pengumpulan data ini masih terbatas pada dua sekolah. Karena kemarin itu yang sempat terambil data, jadi memang ini belum representatif. Rencananya ada enam sekolah yang akan diambil, tetapi karena ketika terjadi pandemi dalam pengumpulan itu kami bermasalah dengan pengumpulan data sehingga baru ada dua sekolah yang kami ambil dan jumlah siswanya ada sekitar 122 siswa. Ada pun tes yang kami lakukan, yang kami pergunakan untuk mengumpulkan data. Di sini adalah tes esai sebanyak lima soal. Jadi, soal yang kami buat dari tes esai tadi yaitu yang pada kategori applying, kemudian pada kategori analyzing, evaluating, dan creating. Jadi C4, C5, dan C6. Ada pun alat pengumpul datanya, kita kembangkan mengikuti model book and goal. Kemudian kita book and goal di situ, kita ikuti langkah pengembangannya, kemudian kita validasi, kemudian kita uji coba. Setelah alat pengumpul tes tadi layak, baru kemudian kami terapkan untuk pengambilan data. Salah satu contoh tes yang kami buat yaitu adalah dari soal mekanika, soalnya di sini kami mengambil satu soal. Nah, ini sebagai salah satu contoh, ada suatu kendaraan, suatu sedan yang melaju dengan kecepatan 20 meter per sekund. Kemudian ketika sedan ini mendekati suatu traffic light, nah, ketika ada pada jarak 50 meter dari persimpangan, kemudian penggemudi, kalau harus mengambil keputusan, karena lampu sudah lampu kuning, apakah dia akan mengeram atau dia mempercepat? Kalau dia mengeram, maka akan terjadi perlambatan sebesar 3,8 meter per sekund. Kemudian ketika dia mempercepat, maka itu terjadi kecepatan sebesar 2,3 meter per sekund. Nah, lampu kuning ini menyala pada detik ketiga. Jadi, dia harus mengambil keputusan. Yang menjadi pertanyaan, apakah sebaiknya dia menginjak pedal gas atau dia menginjak rem agar dia tidak ditilang oleh polisi? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang rutin dalam pengerjaan soal pada materi gerak. Soal hots yang kami angkat di sini, kami mencoba mengambil rubrik dari, ada tiga kategori di sini, yaitu skor 2, jika jawaban betul dalam perhitungan, kemudian siswa dapat menggunakan data-data dari berhasil perhitungan, itu untuk memberikan keputusan dalam membuat jawaban. Nah, yang kedua, skor 1, jika dia betul dalam melakukan perhitungan, namun dia tidak bisa menggunakan data tadi sebagai alasan untuk mendukung dia mengambil keputusan. Nah, kemudian 0, jika tidak sesuai dengan yang diharapkan. Metode penelitiannya di sini adalah, karena kami hanya mencoba menganalisis, adalah metode penelitian deskriptif dengan subjek penelitian 122. Dengan kategori yang kami coba buat di sini adalah, kalau skornya 1 sampai 25, itu dia kurang, kemudian kalau 26 sampai 50, dia cukup, kalau 51 sampai 75 persen, dia baik, kemudian kalau 76 sampai 100 persen, dia dapat menyelesaikan dengan benar, skornya adalah termasuk kategori sangat baik. Dari hasil pengolahan data di sini, hasil penelitian bahwa rata-rata skor yang diperoleh siswa dari berdasarkan rubrik yang ada adalah 64,5 persen atau dalam kategori baik. Kemudian, kalau kita lihat berdasarkan masing-masing kategori di sini, yang termasuk kategori kurang itu ada 9,83 persen, yang termasuk kategori sedang ada 42,62 persen, yang masuk kategori baik tadi 38,52 persen, dan sangat baik ada 9,01 persen. Jadi secara umum bisa kita lihat bahwa rata-rata kalau secara umum adalah 64,5 atau termasuk kategori baik, namun kalau kita lihat dia secara keseluruhan, jadi di sini dari masing-masing kategori, masih cukup banyak siswa yang berada pada kategori kurang dan kategori sedang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelumnya mohon maaf untuk kesalahan teknis yang tadi terjadi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Tio. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk paper dari Ibu Tio. Jauh sekali ini Ibu ya. Dari mana ini Ibu? Tanjung Pura. Dari Tanjung Pura, Pemantianak. Oke, ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Tio untuk pandangan sial lain? Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya coba jelaskan sedikit gambaran hasilnya. Kenapa saya menunjukkan sampel soalnya adalah yang ini? Kami menemukan begini, ada beberapa siswa, mereka melakukan perhitungan betul. Mereka membuat keputusan betul, bahwa seharusnya driver itu menginjak pedal gas karena masih sempat sebelum lampu merah. Namun hasil tadi tidak mendukung pengambilan kesimpulan. Jadi sebagian siswa ada yang menjawab begini, dia harusnya menginjak pedal gas katanya karena tidak ada polisi yang berdiri di lampu merah. Padahal sudah didukung oleh hasil yang betul, tetapi dia tidak menggunakan hasil perhitungan itu untuk mendukung keputusan jawaban. Jadi disanalah mungkin karena siswa belum terbiasa mengerjakan hot study, sehingga siswa kadang dia bisa melakukan perhitungan, tetapi dia masih belum bisa menggunakan hasil perhitungannya untuk membuat keputusan. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Tiwud. Ya, Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan untuk isi paper dari Ibu Tiwud? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Silahkan ditutup, Ibu Tiwud, presentasinya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Ibu Tiwud. Sekarang saya mau mengingatkan, Ibu Tiwud. Ya. Ya, Ibu nanti tolong diisi Google Form-nya tentang pendataan sertifikat ya, Ibu. Linknya sudah dikirim lewat room chat-nya. Tolong diperiksa lagi dan diisi dengan segera. Supaya tidak ada kesalahan untuk peningkat sertifikat. Oke, selanjutnya. Ya, selamat sore. Terima kasih, Ibu Tiwud. Selanjutnya, Bapak Rudi Haryadi, apakah ada? Ada. Lalu, Bapak Dimas Putra Sanjaya. Tidak ada juga. Ibu Miska Aulia Anwar, dari UPI, Bandung. Oh, tidak ada juga di room. Oke, sisanya ada empat orang yang tidak hadir di room. Sepertinya di room satu sudah selesai paparannya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi pada kegiatan SNF 2020 yang diajarkan oleh jurusan fisika FNIPA UNJ. Kurang lebihnya, saya mau akili panitia keseluruhan. Minta maaf. Dengan keadaan pandemi, kita akhirnya harus online seminannya ya, Pak, Ibu. Mudah-mudahan silaturahmi dan kebermanfaatan ilmunya masih terus berjalan, bisa saling-saring. Mungkin ada yang mau info-info tentang makalah Bapak atau Ibu yang ada di room satu ini, silakan dicat atau dijawabkan secara mandiri. Ada yang butuh materi dari Bapak atau Ibu, silakan. Atau menunggu alamat email yang ada di buku abstrak yang akan kita kirimkan. Lalu sebelum saya tutup, saya juga ingin menginformasikan bahwa sertifikat kegiatan SNF kali ini tetap akan dikirim melalui jasa post atau ekspedisi lain ke lokasi Bapak-Ibu, jadi bukan bersifat e-sertifikat. Jadi saya minta tadi beberapa orang yang ada di chat room untuk mengisi data alamat dari sertifikat data Bapak-Ibu memakalah, lalu alamat lokasi tujuannya harap diperjelas. Yang belum mengisi, silakan diisi, supaya tidak ada kendala dalam proses pengiriman. Pengiriman akan dilakukan satu minggu setelah kegiatan perjalanan, awal juri sudah mulai dikirim. Oke, dari hasil laparan presentasi tadi, ada presenter terbaik, yaitu dengan abstrak 71, silakan ditunggu nanti ini ya, apa hadiah atau door price dari panitia SNF di lokasi. Tolong ya abstrak 71, Bapak bisa tersenyum sedikit. Ya Bu, makasih banyak Bu. Bu Nui, Bu Pinter juga, Bu Nelawa ya. Habisnya ada yang bertanya ini, yang lainnya juga. Oh gitu ya Bu. Saya lagi semangat ngirim tepur banyak tahun ini. Oh ya, ya. Di room 2, room 3. Makasih banyak Bu Nui. Iya. Oke, sampai ketemu Bapak-Ibu. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kendala, baik dari segi koneksi, teknis, info-info, ada keterlambatan, kami selaku panitia minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.